Nah ini teman-teman kali ini saya akan Ini teman-teman Setek bahan bunsa iprik Ya terkadang di postingan-postingan itu teman-teman Posting cuman nyetek iprik itu sudah Posisi jadi ya Posisi jadi hasil setek gitu ya Ini saya langsung akan bikin video Setek cabang-cabang iprik Ini kemarin saya beli pohon iprik itu besar ya teman-teman Jadi yang dua saya bikin bunsa sebesar galon akwa ya Galon akwa yang besar itu ya Nah itu yang bawah dua saya bikin bunsa Terus yang ketengah ke atas saya tanam buat taman Buat hiasan taman nantinya ya Akan disetek sama doler biasanya untuk taman itu ya Nah ini cabang-cabangnya teman-teman Sangat banyak sekali teman-teman ya Terkadang sayang ya kalau kita enggak manfaatkan Seperti ini nanti kita tanam dulu yang penting hidup dulu lah teman-teman Jadi yang penting hidup dulu Kita kalau enggak seperti ini terkadang kita itu males teman-teman Ini saya untuk biar teman-teman semangat ya Makanya saya bikin konten penanaman cabang-cabang iprik ini ya Terkadang kita itu mau nyetek aja itu males ya Buat apa itu kalau masih seperti ini ya Nanti kalau bunsa ini sudah hidup cabang-cabangnya tertata hampir imbang Nah itu kita baru melihat punya orang baru wah bagus ya Saya ajak kemarin teman-teman ya Saya tanya bonsai prik itu teman-teman ya Sebesar mungkin sebesar setir lah Terus beda motor lah Itu mame teman-teman Ya saya tertarik juga meskipun saya itu Membikin bonsai gitu loh Jadi di postingan saya tertarik karena bagus teman-teman ya Kakinya muter pencabangannya seimbang pas Saya tertarik Waktu saya tanyakan teman-teman ya Mame itu ukuran mame Itu harganya saya tanyakan itu 700 teman-teman Nah barang segitu 700 ya maaf ya Kalau untuk ukuran saya ya Saya nggak mampu lah Kalau barang segitu 700 Sebenarnya tidak mahal teman-teman Kalau melihat barangnya tidak mahal ya Bagus barangnya Nah akhirnya saya kemarin beli iprik itu Tujuannya kan mengambil batang bawahnya Gonggolnya ya karena untuk bonsai Terus akhirnya akhirannya lagi yang atas saya bikin taman ya tinggi 3 meter setengah Saya bikin taman Nanti bisa dijual sama orang taman ya Cabang-cabang ini justru nanti kalau ini dikerjakan dengan benar teman-teman ya Ini bisa jadi bonsai ini ukuran medium nantinya ya Bisa ada yang semual yang banyak medium teman-teman Saya memotongi batang iprik ini banyak sekali teman-teman Ada kalau nggak 30 lebih lah Kalau mau bisa 50 lebih kan Ini Saat ini kita tanam penting hidup nanti nggak taunya kita arahkan imbang Nah itu akhirnya kan bisa jadi nantinya bisa laku teman-teman ya Nah bonsai iprik ini nanti akan saya sambung dengan elegan teman-teman ya Elegan setelah disambung dengan elegan dia akan lebih nampak bagus teman-teman Soalnya elegan itu memiliki ciri daun yang tebal yang mengkilap Nah itu cocok sekali untuk sambungan bonsai iprik teman-teman Karena dia kalau sudah disambung elegan itu pertumbuhannya itu nggak seperti iprik teman-teman Jadi pertumbuhannya agak lambat tapi subur Nah untuk karakter bonsai itu sangat cocok sekali ya Seperti itu Makanya ini yang penting hidup dulu teman-teman Nah seperti ini tetap saya tanam teman-teman Sekarang kita tanam aja dulu teman-teman Nah ini saya tidak memakai pot plastik teman-teman ya Ya untuk disini itu beli pot plastik itu di toko-toko bunga ya terkadang adanya ya Itu sangat mahal sekali teman-teman Jadi ukuran segini aja terkadang sampai 4.000-3.500 Akhirnya saya beli polybag aja teman-teman Jadi saya beli polybag ini Setengah kiloan ya Setengah kilo itu harganya cuma 20.000 teman-teman Mungkin ini isinya bisa 100 ini Nah sangat murah sekali teman-teman Saya memakai polybag aja Nah untuk media tanamnya saya hanya memakai tanah yang gembur sama sekam mentah teman-teman ya Ya perbandingannya 3-1 lah Mungkin tanahnya 3 sekamnya 1 Tapi tanah yang gembur teman-teman ya Bunsa ibrek ini sebelum saya tanam itu Sebelumnya saya biarkan Satu hari satu malam atau sampai dua hari teman-teman ya Terkadang tiga hari juga gak apa-apa ya Yang penting kita terdukan Agar getah-getahnya ini Kering teman-teman Jadi tidak Busuk ya nantinya ditanam Jadi Setelah dipotong kita diamkan Satu hari satu malam sampai dua hari teman-teman ya Baru kita tanam Nah Seperti ini biasanya saya gak saya kasih salep gambium teman-teman Atau Soalnya ini sudah ada tunasnya teman-teman Jadi kemungkinan Dia membusuk dari sini itu Kecil ya Ya mungkin nanti ada tapi sedikit Nah yang seperti ini nanti teman-teman Mungkin ini perlu ngasih salep gambium atau lem Lem kayu teman-teman ya Jadi agar dia tidak terlalu menguap Nanti biasanya kalau terlalu lama tumbuhnya Dia akan Membusuk sedikit-sedikit teman-teman Nah kalau seperti ini tidak usah teman-teman Jadi ini sudah ada tunasnya Biasanya tidak akan kering ya Ini yang perlu kita kasih salep gambium Nah ini nanti juga akan saya Sebagian ada saya kasih Media pasir malang aja teman-teman Jadi mungkin untuk yang seperti ini Saya kasih media pasir malang ya Jadi terkadang seperti ini itu Terkadang kalau tidak cepat tumbuh bisa busuk teman-teman Makanya saya kasih media pasir malang itu Untuk menghindari Jadi terlalu becek ya Jadi agak lembab aja ya Makanannya nanti saya akan Coba dengan media pasir malang juga ya Khusus yang atasnya yang tidak ada titik tumbuhnya Makanannya nanti saya akan Nanti akan kita siram Sekali aja teman-teman ya Sampai dia bertunas Soalnya jenis ibrit seperti ini Tidak begitu Suka dengan becek teman-teman Ini kita siram sekali Kita terdukan aja dulu Misalnya satu minggu atau Sepuluh hari dia akan Tumbuh teman-teman Nah seperti ini Dia tidak ada daunnya teman-teman Ini saya akan coba pakai Pasir malang ya Dan ini nanti juga akan Saya kasih salep kambium Jadi agar Mengurangi Penguapan ya Biar dia tidak Biasanya kalau tidak dikasih salep kambium Dia kena air dari atas itu Dia akan membusuk sini Jadi kita memang perlu Mencoba-mencoba ya teman-teman Jadi terkadang kita Jadi kita perlu mencoba Seperti media ini Media ini perlu kita coba Mana yang terbaik nantinya Akan kita pakai acuan Ya kemarin Tidak pakai media pasir malang Pun juga hidup Ya kemungkinan begini loh teman-teman Jadi nanti antara pasir malang Dengan tanah sama sekam itu Cepat mana Bagus mana Kita nanti akan pakai Ya untuk selanjutnya Yang terbaik Nah ini akan kita kasih salep kambium Untuk mengurangi penguapan Seperti ini teman-teman ya Ini terkadang itu Seperti ini ya Terkadang itu teman-teman yang Baru menanam itu Terkadang langsung ada yang di V Terkadang ada yang masih di pohon Langsung dibelah Jadi 4 dikasih Ganjel ya Nanti setelah dia Membengkak Baru dicangkok Juga bisa teman-teman Terkadang baru nanam Gini langsung di V Diganjel juga bisa Ya itu Terserah tekniknya Masing-masing Kalau saya yang penting Hidup dulu nanti Kalau kita mau Membelah ini Kalau sudah akar Sudah ada Juga bisa Itu tergantung Teori masing-masing ya Teman-teman Kayak ini saya kasih Media sekam aja ya Ini Ini biasanya Kalau ada daunya ini Nanti hidup Besar ini Ini gak ada Titik tunasnya ya Mata tunasnya gak ada Ini saya kasih Pasir malang aja Ini saya kasih Salat dulu Dan dia Tidak kena air Teman-teman Kalau kena air Bisa masuk Kedalam ini Yang mengakibatkan Busuk terkadang Bagi teman-teman Yang suka dengan Video ini Kami persilahkan Untuk subscribe Ke channel ini Dan jangan Jangan lupa Menekan loncengnya Agar teman-teman Mendapatkan Notifikasi Dari video-video Saya berikutnya Nah ini teman-teman Nanti setelah ini Setelah ini hidup Sudah normal Sudah akar Sudah kuat Nantinya akan Saya ground Teman-teman Jadi di ground Kecil-kecilan Nanti berikutnya Pemrograman cabang Atau Pemrograman akar Bisa diteruskan Di ground Jadi ini untuk Menghidupkan aja Dulu teman-teman Jadi selanjutnya Nanti-nantinya Akan saya Bikin video Untuk Proses Pemrograman cabang Atau Pemrograman akar Teman-teman Nah ini kita Teduhkan Kita siram Sekali aja Jangan Setiap hari Disiram Jangan Saatnya Khawatirnya Busuk Nanti Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.